eh mbak tau gak mbak rekan kita serda yulianus? iya si pace kenapa? iya bener mbak jadi waktu bapak kasat berkunjung ke papua dalam rangka sertijab di singrawasi iya beliau menyempatkan untuk berkunjung nih mbak memberikan kejutan datang ke ruang serda yulianus wah kayaknya tapi pada saat itu jualanis juga kan sedang ikut papua juga iya tugas biasa jadi dari situ kita bisa menilai sisi humanis yang dari bapak pala setelah kasatnya yang biasanya kita tau nih surah gandeng yang tangan kan sama itu kan pihak dipenipen dan juga ternyata keras sama anggotanya perhatian memang ngasih kejutan kan kalau ini pada saat itu eh prima disana tuh ada tempat yang belum maaf kita tujuin yuk boleh boleh kesana ayo ikut yuk selamat menikmati rindu kampung halaman rindu mama rindu bapak rindu adik-adik rindu teman-teman bisa saya obati dengan perjalanan sekali kampung halaman itu bukan artinya tempat asal saja tapi ini tempat saya kenal diri saya dari para orang tua tempat saya belajar dan dibentuk jadi seorang seperti sekarang ini terima kasih baru abang gimana pas ketemu keluarga ketemu sampai ketemu mama tua langsung peluk mama tua abang nangis tuh iya sedikit saja mama tua juga ada sedih sedih juga kan sudah lama nggak ketemu ibu langsung ke belakang pergi masak papeda persiapan putar-putar papeda gitu abis itu naik pinang saya gitu naik pinang panjat kapal iya panjat abis itu selengger saya dari atas atau pohon ke pohon yang satu abis itu taruh di bawah kita rame-rame makan dari abis itu anak kecil-kecil itu dari SD datang oh iya dong kan tanya itu dia tanya sama ada ades ades saya yang kecil itu yang SD itu itu kakakmu ya iya kakak saya terus kita sama-sama makan pinang mendatang foto-foto kumpul semua kita foto rame-rame baru Dato di sana pekerjaan bagaimana? biasa kita kerja itu untuk mendukung kegiatan tentara begitu setiap kegiatan kemana kita berangkat ke situ kegiatan kemana berangkat baru ini Dato tugas di mana? sekarang tugas di Mabesat apa itu Mabesat? markas besar Angkatan Darat itu di mana? itu di pas di Jakarta pusatnya dekat Monas jadi sore-sore biasa selesai kegiatan main di Monas berarti kemarin cuti ini enaknya liburan terus ya bang tidak, itu kan kemarin ada tugas khusus untuk kejaya pura serdeja pangdam 17 senterwasi saya sedang mendapat kepercayaan untuk menjalankan tugas seperti tugas hari-hari kalau di Jakarta sekarang saya juga jalankan disini sesuai kemampuan saya selamat menikmati habis itu ke Rindam kita acara apa itu Rindam? sampai di Rindam kan pengarahan Bapak pelastaf pangkatan darat kepada seluruh Pajduri Terindam memberitahukan kepada seluruh anggota untuk mulai olahraga tiap hari mereka terakhir kita gak ada itu tuguh apa itu, di sana? oh tuguh Makatur itu tuguh Makatur begitu sampai Bapak langsung turun dengan ibu eh langsung turun Langsung kita foto dulu, foto bapak dengan ibu, selesai itu langsung disambut dengan tarian. Sambil jagat-jagat begini, saya pas maju foto-foto ke depan, begini bapak langsung panggil. Ibu, sini deh. Bapak panggil namat Ibu. Habis itu merapat ke dekat bapak, bapak tanya, itu alat apa? Yang satu itu stand bus, yang satu lagi juk lele. Di perjalanan ini, ada cerita-cerita yang mau saya bawa ke Jakarta. Tapi hanya satu cerita yang paling membekas di hati saya. Cerita ini tidak akan pergi kemana-mana dari hati saya, waktu Bapak Asad bilang mau main ke rumah saya. Saya diluan turun ke rumah, sampai di rumah bersama keluarga kita kumpul. Dikumpul Pak Bama, suruh masuk ke dalam kita. Padahal di rumah itu, ibu sudah taruh kursi di luar untuk kira kita yang empat orang yang datang ini. Kira kita yang mau datang. Padahal disuruh, ah sudah langsung masuk ke dalam rumah kita. Terus dibalik, dimengadapkan ke sana biar yang gak kelihatan Bapak Asad. Kembali malam. Selamat malam, Ibu. Saya teman kantornya Yulianus. Saya yang satu kantor sama Yulianus. Ini rumah tua? Iya, rumah di sini. Iya, rumah di sini sama-sama ini. Iya, rumah di sini sama-sama ini. Ini saya. Mama tua itu nenek atau Budi? Mama ini adik saya. Oh, Budi. Ini adik-adikmu? Siap, itu adik-adik saya. Mana yang sudah SMA siap? Yang namanya Arnold. Arnold. Arnold umur berapa? 18. SMA kelas 1. Nanti kalau sudah kelas 3, lapor Yulianus ya. Yulianus lapor. Bapak bangga. Bapak bangga. Nah, ya. Nanti kita masukin, ya. Kepengen kan jadi tentara? Mama serang kalau anak SMA, Arnold jadi tentara juga. Iya. Iya, Bapak. Iya, da. Kilang cukup dua sudah. Jadi nggak usah, kalau nggak usah. Iya. Pakutnya yang lain biar bekerja apa. Oh. Ah iya. Oh, dua saja. Eh, kenapa? Kenapa, Mama? Begitu, yang mana sungguh atau tentara yang pekerjaan lain itu orang lain saja pekerjaan. Mungkin di pemerintahan juga kerja apa Oh, hebat deh Mama hebat Karyaktif Memang kalau tertarik jauh-jauh semua nih ya Oh, iya Ya, Mama Pokoknya anak Mama hebat di Angkatan Darat Anaknya Mama tua hebat di Angkatan Darat Saya, kita semua bangga Dia ahli foto Fotonya sudah masuk TV semua ini Sering Ininya banyak loh Oh, banyak banget nih Hanya Yulianus harus gemukin sedikit Makan lebih banyak dong ya Sampai jangan kurus Ya, ya Mama tua ya Makan besar beda ini Nah, beda Beda sih loh Oke Ya, Mama tua Saya hanya ingin lihat Oh, ininya apa Dia rumahnya Yulianus Terima kasih banget gua juga sudah merawan dia Bang, terus gimana pas Bapak Kasat pulang Abang cerita apa ke abang punya ibu? Setelah Bapak Kasat pulang Begitu ibu mulai bertanya Siapa yang tadi datang? Langsung saya jawab gini Jadi itu orang nomor satu di Angkatan Darat Langsung ibu kaget Terus ibu bilang gini Kenapa tidak bilang Biar ibu kita pakai Baju yang rapi begitu Untuk menyerima tamu Kalau begitu Mama tanya Nah, siapakah Bapak Kasat? Itu pelastaf Angkatan Darat Orang nomor satu Yuli, mana kamu kerja begitu Baik-baik saja Karena Mama senang Mama bangga Mama punya anak begitu Hebatan Saya merasa senang Dan terharu Kedatangan Bapak pelastaf Angkatan Darat Terima kasih Bapak Kepala Staf 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 Angkatan Darat Terima kasih telah menonton!